Hehehe, beneran keluar, gue kira prank Hehehe, gambarnya bagus buat wallpaper, save blue, tapi gak punya rubi Buat apa ini, ya Allah, ini paksa pensi Hehehe Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas developer notes yang baru aja rilis Ini surprisingly, cuman gue jujur gak kaget ya Karena emang dari video yang kemarin, video yang ini Harusnya kalian udah bisa nebak lah, kalau ini emang beneran rilis heronya, mythical ace ya Cuman diperjelas lagi, dikonfirmasi langsung sama CM dari netmarble ya Dia ngerilis developer notes yang jelasin kalau memang besok update At tanggal 16 update-nya adalah fix sudah pasti mythical ace teman-teman Dan juga untuk hero legend plusnya, ternyata bukan kelemit, bukan spike plus Tapi pelatin Pelatin bro, lewat 2 banner Netmarble, global, tolonglah mentang-mentang 7net 2 di playstore Ratingnya sudah naik Kamu berani-beraninya ya Kamu lupa apa yang terjadi Waktu kamu mengambil langkah salah Dan playstore mu diserang oleh player-player yang sakit hati Tapi jangan ya Ya jangan bintang 1 lah, bintang 2 boleh lah Jujur gue kecewa sih, jujur ya Udah mythical ace itu sakit hati gue Harusnya kita belum dapet itu Cuman ya ya udahlah, ditambah sekarang pelatin tiba-tiba muncul Makin makin ya Beberapa orang yang ngira spike plus itu gak meta Kan akhirnya mereka udah jor-joran Ngelang ngangkapin legendary plus Supaya gedein kodek, supaya arena enak Dikasih pelatin sekarang bakal meta changer ya kan Aduh Ya semoga kalian cukup lah ya Moonstone-nya buat gaca pelatin dan ruby-nya Walaupun gue yakin gue gak cukup ya Ini 12 ribu buat dapet apa Satu rotasi juga kurang guys Anyway, langsung kita bahas aja Untuk developer notes apa teman-teman Tapi sebelum itu Kalau kalian login hari ini Harusnya kalian juga dapet Hadiah dari CM ya Ini gue bilangnya bukan hadiah ya Tapi swap ya Kalian di swap ya Kalian di swap sama netmarble Supaya kalian gak protes ya Kalau mau update gede-gedean Yang bikin kalian sakit hati Kalian dikasih box ya Boxnya itu isinya adalah Ini guys, isinya itu ini ya Tiket summon 11 kali Kita buka aja Dapetnya ya single-single Tapi random ya Kalau gak salah bisa multi deh Kalau hoki ya Cuman ya Dapetnya single-single yaudahlah Terima aja Terus kalau gak salah Kalian juga dapet ACC plus ya Kalau gak salah ya Dapet ACC plus ACC plusnya juga ya Bukan yang Ih bisa destiny tapi Lumayan ya Cincin semua Oke kita buka aja ya Oke Buat apa Reviveku sudah banyak ya Terima kasih netmarble Sangat membantu Sekali progres akunku Oke gak apa Lumayan Terima kasih netmarble ya Tapi swapmu gagal Di akunku Aku tetap marah Padamu netmarble Oke teman-teman Kita udah ada Di menu developer notes Kalian bisa cek disini ya Di news developer notes Kalian cek aja yang paling baru ya Yang 11.7 Ini baru update ya Baru rilis 48 menit yang lalu Baru banget ya Disini kalian langsung dikasih tau ya Casper update review Nah ini sebenernya gak penting ya Cuman ada Balancing dari Box Casper Yang sempet gue bahas juga Yang 3000 box Casper Gak dapet apa-apa Setan emang ya Mungkin ada Pembaruan supaya Isinya jauh lebih baik ya Mungkin karena banyak yang Kasel juga Karena box Casper Kok isinya tidak sesuai Sama yang kita inginkan Akhirnya banyak protes Akhirnya mau di review lagi Dan ya First Anniversary Update Hero Beneran Mythical Ace Temen-temen Ini gila sih Eh by the way Kita udah bahas banyak Kita udah bahas banyak Buat Mythical Ace Kalian nonton videonya disini aja Dan yang paling Harus kalian bawahi Adalah Nih ya Mythical Great Atau Mythical Banner ini Akan menggantikan ya Kalian bisa baca disini temen-temen ya When Mythic Great Heroes Are added with the update Ya Red Up Summon Akan digantikan ya Jadi Banner merah itu Akan diganti Sama Banner Mythical Berarti Ketiga hero yang belum rilis Diana Lee Dan Serena Bisa kita asumsikan Akan diberikan secara gratis Kalau gak rilis itu gak mungkin Temen-temen Kemungkinan dikasih gratis Kayak Casper Kayak Ruri Kayak Kayak Nia Banyak banget Cara-cara ya Event-event yang bisa bikin kalian Dapat tiga hero itu secara gratis Jadi at least Kalian akan Seharusnya ya Itungan tuh kayak kalian Tidak perlu membuang ruby Di ketiga hero ini Jadi tiga ruby ini bisa kalian kumpulin Buat gacha sih Mythical Banner Karena Mythical Banner itu Tidak ada Hangusnya ya Akan selalu ada di Banner Mythical Temen-temen Walaupun ganti banner Udah keluar alien Atau yang lain-lain Itu kalian masih bisa gacha Hero tertentu yang di Mythical Banner Jadi tenang aja Walaupun kalian dapatnya Rada telat sih Hitungannya Yang kedua Apakah yacha Hasilnya bisa di PvP Ya ini gak penting ya Ini Ya tergantung kalian Makanya gimana aja Kalau gak salah ya Aku sempat liat videonya Siapa tuh orang Korea main GR ya Silent Drager Atau Thunder Aku lupa dia pake Yacha Ace Emang rada aneh Ini kalian bisa baca Beberapa update Mengenai si Mythical Ace ya Lalu selanjutnya Adalah Legendary Plus Baru ya Messenger of Godess Platin Jadi udah fix Besok rilis Mythical Ace Bareng Platin Temen-temen Dua-duanya sama-sama penting Tapi kalau Legendary Plus Menurutku Tidak perlu di komen Segimana Banget ya Soalnya kan Kalau Legendary Plus Harusnya kalian juga udah Nyiapin Moonstone Sedemikian rupa Secukupnya lah Untuk gacha Setiap update per bulan Jadi harusnya kalian Gak boleh protes Yang keluar Legendary Plusnya Apapun gitu Karena ya Di global Emang Legendary Plus Suka dibolak-balik ya Waktu itu malah Si Yuri dateng Lebih awal Dan lain-lain Diputer-puter Jadi kalau Jadi kalau rilis Platin Aku no comment No problem Malah Itu bagus Sebenarnya Bisa ngubah Meta Cuman Mythical Ace Yang PR Tapi besok Rilisnya Berarti Platin Berarti Klamet Sama Spike Plus Udah jelas Banget Bakal Dikundur Jauh Soalnya Kalau Menurutku Dengan Rudy Call Yang udah Di-revamp Lebih dulu Soalnya Rudy Call Di Korea Itu Revamp Setelah Legendary Plus Banyak rilis Jadi tim-tim Debuff Masih bisa masuk Untuk sekarang Rudy Call Terlalu OP Buat Pake Dan harus Di-revamp Jadi Mungkin Supaya Metanya Gak Itu-itu Aja Gak Meta 3 menit Call Karma Sekarang Jadi Keluarin Platin Sama Netmarble Tetap Aja Mungkin Salah Satu Nilai Bagus Re-update Cuman Yacanya 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 LPR Yacanya Yacanya Ada Carnival Berarti Banyak banget Reward Carnival Festival Pasti Banyak banget Reward Legendary Pet Summon Voucher And Selection Ticket Kemungkinan Besar Kalau Dari Yang Gue Paham Berarti Ada Pet Summon Voucher Dan Selection Ticket Dari Legendary Pet Selection Ticket Dari Legendary Pet Berarti Kalian Bisa Milih Saranku Kalau Kalian Udah Punya Yone Udah Punya Delon Juga Atau Punya Beberapa Hero Offensive Yang Cukup Buat GR Tiga Naga Saranku Kalau Dapat Selektor Kalian Ambil Dupe Teman Teman Kita Ngincer Pet Legendary Plus Jangan Ngincer Ngelengkapi Pet Legend Percaya 0 Per 5 Itu Ya It's Okay Kalian 10 Minit Juga Kelar Pasti Chat Gampang Tag Match Bans Added Ada Nge Bans Sekarang Mantap Makin Aneh Makin Ngeri Scenario Difficulty Scenario Difficulty Adjustment Menurutku Untuk Sekarang Aman Aman Aku Juga Bisa Tamat Tapi Mungkin Buat New Player Atau Comeback Player Bakal Kesulitan Untuk Scenario Kalau Dia Tidak Main Dari Awal Terutama Di Codec Pasti Jauh Banget Bedanya Sama Veteran Veteran Jadi Mungkin Cukup Baik Dengan Cara Ini Cuma Menampar Kita Dengan Release Mythical S Sama Aja Netmarble Offline Fate Exploration Time Expansion Ini Baru Diterapin Di Korea Dari 8 Jam Ke 10 Jam Nambah 2 Jam Sekarang Diterapin Di Global Jauh Lebih Cepet Bagus Jadi Kita Bisa Lebih Bagus Crafting Fitur Ini Gak Paham Aku Fitur Update Direction Kedepannya Bakal Ada FE Gratis FE Tanpa Map Without Maps Kita Lihat Hasilnya Kayak Apa Bagus Jadi Kayak Idol Game RPG Pada Umumnya Kalau Kalian Offline Ada Map Ataupun Gak Ada Map Tetap Bisa Bakar Walaupun Hasilnya Beda Kalau Kalian Punya Map Bagus Korean Audio Support Tidak Penting Tidak Penting In Conclusion Anda Medit Anda Hey In Conclusion Anda Mau Meraup Keuntungan Yang Lebih Banyak Net Marble Tolong Kami Tidak Punya Uang Untuk Membeli Ruby 70 Ribu Pusing Guys Ini Tadi Hadiah Dapat Map 1000 Dapat Legendary Stone 111 Dapat Summon Ticket 111 Biji Dapat Legendary Plus Acessory Summon Voucher Yang Aku Dapat Revive Kalian Sebelum Protes Dikasih Swap Dulu Ini Aku Kasih Hadiah Supaya Tidak Protes Tetap Protes Kalian Lihat Comment Kalian Lihat Apa Nih Anniversary If Push Reward Berarti If Berarti Sebelum Update Oh 11 12 Sampai 15 Bakal Ada Hadiah Per Login Lumayan 11 11 1 Bagus 11 11 1 Bagus 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 Ini Kalau Samen Kadang Dapat Yang Reset Yang Gak Penting Kalau Selektor Okey Selektor Oke Dapat Sekali Multi Lumayan Equipment Summon 100 Kali Ini kalo kalian punya tiket-tiket equip summon Saranku disimpen aja temen-temen Kadang-kadang tuh ada beberapa event Yang meharuskan kalian Summon equip Supaya kalian gak pake ruby ya Jadi bisa full semua event Summon equipnya terjalani Dapet rewardnya Tanpa ruby ya Universal strategy book Lumayan lah Buat nge-12in Formasi-formasi It's okay Itu doang ya Thank you kelar Sekarang kita bahas Komen-komennya ya Ini real ya Kita bahas komen-komennya ya Taipun anjing Pake bahasa Inggris Ada muka Ada muka aja Nek kolam boten Pripun pripun Boten boten pripun Kole pripun Geh pripun Patang puluh patang Ajing Maaf saya gak bisa bahasa jawa ya Apakah benar es berkepala You guys really want One star review on playstore ha If you want to make money From this game Kalau kamu membuat uang Dengan cepat Di game ini Ini adalah cara Yang paling buruk Wow Untuk pelatih aja Terlalu Terlalu banyak Apalagi Mythical Ace What the fuck Emang Pinjol berkedok game mobile Tiap bulan suruh nyestor asu Aduh om piski lagi ada NZ9 Oke guys Gitu aja videonya Gimana menurut kalian Dan saran gue Kalian langsung ke link di bawah ya Udah gue kasih link developer note nya Gak usah dibaca Kalian komen aja Head comment disana Supaya dibaca sama net marble Dan net marble Masih bisa ya Masih ada waktu net marble Masih ada waktu 5 hari lagi sebelum update Kamu bisa melakukan hal Yang seharusnya kamu lakukan Ubah update nya Mythical Ace Terlalu cepat Kami Sangat Sangat Tidak puas Dengan update ini Tolong net marble Tolong Kamu masih ada waktu Terima kasih teman-teman Jangan menonton video ini Silahkan like video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau gak suka Dan jangan lupa komen di bawah Menurut kalian Apakah tindakan ini Gerakan ini adalah gerakan yang baik Dari net marble Atau adalah gerakan bunuh diri Dari net marble Untuk kelangsungan game 7.2 Di global teman-teman Agung Bayu 025 Amit